KONFLIK IKAN ASIN KONFLIK IKAN ASIN KONFLIK IKAN ASIN Keduanya datang pada Senin 1 Juli 2019 lalu Namun setelah pertemuan keduanya berlangsung Edwin mengatakan bahwa dirinya masih mempertimbangkan Karena satu dan hal lain Seperti ia yang masih memiliki agenda lain Saya sebetulnya ada agenda dalam pekat ini ke pet Australia Jadi saya gak bisa menangani terangnya Sebelumnya di media sosial memang beredar Portret pertemuan antara Edwin dan jajanan tim Kuasa hukumnya bersama dengan Galih Kinanjar dan BRB Kumalasari Sementara itu diberitakan sebelumnya BRB Kumalasari menyebut Bahwa konferensi pers tersebut gagal digelar Lantaran Edwin diharuskan pergi ke Australia Iya, konferensi pers sementara dipatalkan Soalnya lawyer mendadak nih Tadi pagi ada telpon keluar negeri Kata BRB Kumalasari saat dihubungi melalui sambungan telpon Saat dihubungi BRB Kumalasari mengatakan Bahwa pihaknya belum dapat memastikan Kapan konferensi pers tersebut akan digelar Belum tahu nih Belum dikabari baliknya Satu dua atau gimana lanjutnya Lebih lanjut BRB Kumalasari mengaku Bahwa dirinya merasa kaget saat mendengar Kabar sang pengacara harus bertandang ke luar negeri Aku saja kaget Tadi pas tahu Aduh aku harus berangkat ke luar negeri nih Harus kepet katanya gitu Ya sudah Bingung juga Akhirnya udah deh Di cancel dulu Nanti aku info ya Kukasnya Sub indo by broth3rmax